Intro Tidak ada waktu lagi, maybe you shoot! Intro Apa? Siner laser tidak mempunyai! Gawat Mirai! Intro Aku pikir sedikit lebih kuat lagi, ternyata hanya segitu saja, benar-benar payah! Aku akan akhiri Aku berubah pikiran, tapi kapanpun aku bisa mengalahkanku. Ya sudah, aku simpan dulu nyawamu. Tidak ada waktu yang menyebabkan. Tidak ada waktu yang menyebabkan. Apa? Alkitabu sub indo by broth3rmax 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 Bayu, Membius. Entah kenapa aku tidak tahu. Tapi kelihatannya serius. Kalau begitu ayo. Kita hadapi saja. Kami bersamamu. Baiklah. Membius! Sampai saja selesai completely. Buong dukungan手 masih belum bisa? Sampai jumpa dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mirai! Kau tidak apa-apa? Ya. Kau ini adalah Ultraman. Sebenarnya apa maumu? Hei, bagaimanapun. Aku tidak akan memaafkanmu. Kalau bergantung pada senjata, akan ada celah. Yang harus kau yakini, dirimu sendiri. Apa dia benar? Diriku sendiri? Saat ini berpisah jauh karena tugas, tapi bumi ini bagiku adalah rumah kedua, bahkan kampung halamanku. Kampung halaman? Aku menguji, apakah kampung halaman ini bisa kutitipkan padamu. Kakak Taro bisa memaafkanmu. Tapi aku tidak, aku tidak bisa titipkan bumi ini padamu. Hei, seenaknya saja kau bicara. Selama ini kami dan dia, selalu menjaga bumi ini. Dan setelah ini pun, tidak akan berubah. Diam kau! Tapi, Mebius, dikalahkan makhluk Reflek. Kalah juga melawan aku. Kau tahu apa artinya itu? Pertempuran kalian, bukanlah pertempuran yang pasti menang. Tanpa mengetahui hal itu, kau masih bisa menyebut dirimu Ultraman. Seenaknya saja kau bicara. Jangan! Mirai! Apa kau tidak merasa kesal? Iya. Tapi Ultraman Leo benar. Kenapa wajahmu itu? Matamu itu? Kenapa air matamu itu? Apa air matamu? Bisa menyelamatkan bumi ini? Kalahkan dulu makhluk planet Reflek. Dengan begitu, aku titipkan bumi ini. Menurut dokumen M.E.T., Ultraman Leo berkali-kali dikalahkan monster ataupun makhluk asing. Kalau begitu, siapa yang mengalahkan monster dan makhluk asing? Tentu saja Leo, banyak kasus, Leo berhasil menang setelah mengeluarkan jurus baru di pertarungan ulang. Meski sekali kalah, berikutnya pasti menang, kan? Berhasil melewati berkali-kali kesulitan, ya? Tapi kalau tidak salah, pasukan pertahanan waktu itu... Ia, semuanya tewas setelah diserang musuh. Meski begitu, Ultraman Leo berhasil lolos. Aku mengerti. Teman seperjuangannya tewas, dan dia terus berjuang sendirian. Kampung kelahiran Ultraman Leo berarti sudah musnah. Karena itulah dia berjuang sendirian, dan hanya memiliki bumi. Berbeda denganku yang masih punya kampung halaman, di negeri cahaya. Leo pasti berjuang mengubah kesepian menjadi kekuatan. Karena punya semangat seperti itulah, dia bisa bilang planet orang lain sebagai kampung halamannya. Kita sudah sombong. Apakah kita punya semangat seperti itu? Apakah kita sudah berjuang dengan semangat seperti itu? Mirai, saat ini, kau, dan juga kita semua, tidak bisa mengalahkan Leo. Itu wajar. Ya, tapi... kita pun baru sekali kalah melawan makhluk planet refleks, seperti Leo waktu dulu. Ya, tapi tidak akan kalah lagi. pertarungan kita adalah pertarungan yang harus menang. Tapi, sinar laser sudah tidak mempan. Kalau tidak, jangan khawatir. Bukankah Leo telah mengajarimu teknik untuk mengalahkan makhluk refleks, kan? Apa? Tubuh makhluk planet refleks memiliki struktur seperti cermin multi-layer induktor. Dengan kata lain, tubuh yang tidak menyerap sinar laser. Tapi, kalau Leo kick... Karena itu dia berbuat seperti ini. Seenaknya saja dia. Hanya saja, tubuh Leo itu kuat. Lompatannya saja bisa sampai 100 meter dalam garis lurus. Leo kick itu jurus dengan memaksimalkan kemampuan tubuhnya. Aku tidak tahu apakah tendangan Mira yang memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Aku bisa tahu karena pernah terkena tendangannya. Dan tendanganku tidak memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Oh, begitu? Pantas saja, Leo. Menghancurkan ini, ya? Dia bilang pada kita, kan? Yang harus diakini adalah diri sendiri. Wah, tampaknya si Gila semangat akan senang. Kau bilang apa, Marina? Tidak. Baiklah, Mirai. Ayo, mulai latihan. Akanku bantu kau. Tunggu dulu. Hah? Di sini, ada keringat Leo yang telah mengalir ke bumi. Keringat mengalir untuk mengubah kesepian menjadi kekuatan. Aku jadi mengerti. Tidak boleh bergantung pada kekuatan orang lain. Biarkan aku melakukannya sendiri. Ha! Laki-laki selalu berjuang sendirian. Berjuang melawan diri sendiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kau berjuang keras, ya? Tapi, kalau begini tidak akan bisa. Kalau tidak punya kekuatan seperti Leo, tidak bisa mendapatkan kekuatan penghancur setingkat Leo Kick. Tidak tergantung pada orang lain itu juga bukan berarti kau boleh membuat khawatir orang lain. Ya, sebenarnya aku sendiri yang khawatir padamu. Wah, terkumpul banyak ya. Sebanyak ini cukup untuk membuat api unggun. Iya, pasti. Api unggun? Iya. Ngomong-ngomong soal api unggun. Ubi bakar. Mirai, kau belum pernah makan ubi bakar, kan? Ini enak lho. Ayo, kau makan juga, Mirai. Aku lupa bawa kau reka api. Aku ambil dulu ya. Hei, tidak perlu. Lihat saja aku ya. Perhatikan. Ryo, apa yang kau lakukan? Dengan begitu akan timbul api karena gesekan. Mirai, kau mungkin tidak tahu. Zaman dulu manusia bumi membuat api dengan cara seperti ini. Menyalah. Wah, Ryo terampil ya. Bukan terampil. Dia memang hebat. Bagus. Menyalah. Mirai, kenapa? Ayo, makan satu lagi. Terima kasih. Ya, komandan. Ada apa? Makhluk reflek muncul. Itu. Senaknya saja muncul. Menyebarkan. Aku hadapi. Sebentar, Mirai. Kau masih kurang sesuatu, kan? Biarkan aku hadapi. Kalau begitu, aku akan membantu. Hari ini, Biarkan aku sendirian. Aku mohon. Baiklah. Kalau begitu, harus menang. Aku datang untuk mengambil kembali nyawamu. Kau mencoba teknik menendak melawanku yang tidak pompan dengan sinar laser. Tapi... Tapi... Hebat kau, Mirai. Sejak kapan kau bisa teknik itu? Ternyata kau bisa melukaiku. Di sini. Di sini. Curang. Kau bukanlah makhluk yang akan membiarkan mereka terbunuh, kan? Jangan bergerak atau mereka akan mati. Jangan pedulikan kami. Benar. Kau makan meluk, Reflex. Hmm. Hehehe. Iyadah. Leo! Ultraman Leo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau lah yang telah mengajariku harus melakukan apa. Kak Leo! Bumi ini akan ku jaga. Iya. Aku rasa kau. Atau kalian semua bisa kutitipi kampung halamanku ini. Aku janji. Tolong ya, Mebius. Yang ada di dalam situ bukan surugi. Biarkan Komandan Seri Jawa berjuang sekali lagi. Selanjutnya, cahaya dan bayangan biru laut.